Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Arian M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat Walaafiat Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Baik, teman-teman ya di kesempatan kali ini Saya ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari Malaysia Di mana ada satu pernyataan dari orang Malaysia Yang mengatakan kalau orang Melayu Ataupun orang tempatan di sana Itu sekarang itu sebagai penumpang Hal ini dikaitkan dengan orang Cina tentunya Kalau kita berbicara masalah orang Cina Baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia Mungkin karena orang Cina ini punya prinsip pekerja keras Tetap kita bisa menemukan keberhasilan dari orang Cina Di seluruh dunia teman-teman ya Dan salah satunya di Malaysia Oke, secara prosentasi Di Malaysia Memang dari populasi penduduk Malaysia Itu cukup besar teman-teman ya Warga ataupun orang Cina di sana Walaupun secara jumlah mungkin masih kalah dengan Indonesia Tapi secara prosentasi dengan populasi penduduk Indonesia Tetap lebih besar daripada Indonesia Dan inilah yang menjadi perbincangan orang Malaysia ini Bagaimana orang Melayu sekarang menjadi penumpang Bagaimana ceritanya sebelum kita berkomentar Kita akan lihat dulu videonya Kalau kita tengok sejarah Sebenarnya Cina ini datang ke Malaysia ini Sama ada dibawa Atau dengan rela hati nak datang ke Malaysia ini Untuk mencari rezeki Pasal di sana dah Susah mencari rezeki Dan mungkin ada juga kerja-kerja yang dia buat Yang dia orang nak lari diri Nak melarikan diri Di tempat baru Untuk memulakan hidup baru Jadi Dia bawa Ada yang memang sudah tentu Bawa budaya dia kemarilah Ada budaya yang baik Ada budaya yang tidak baik Tapi generally Saya melihat Cina ini Adalah satu bangsa yang ok-ok Ok-ok Kalau tidak takkan Rasulullah kata Pergi Belajar Sampai ke negeri Cina Jadi Sudah tentu ada yang baiknya lah Dan yang baiknya Kita mungkin boleh belajar Tapi yang tak baik Yang tak maulah Jadi Malangnya diantara ramai-ramai Yang datang itu Yang nak mencari rezeki Ada juga datangnya Gangster-gangster Itu yang datang Gihin, Haisan itu pun ada Ok Bila dia sampai ke sini Kebanyakannya bekerja Bekerja Elok lah kerja Siang malam, pagi, petang Pasal kalau tak makan Kalau itu baik Jadi dia Budaya itu dia bawa kemari Dan dia bekerja kuat Jadi datang ke Bekerja kuat ini Di bumi yang begitu Mewahnya Di bumi yang Diberkati ini Hasilnya cukup baik Jadi Bila ini terjadi Mereka Mula-mula datang Menumpang Nama-nama Duduk di Apa ni Duduk di rumah orang Melayu Sampai sehingga Boleh beli Sampai orang Melayu itu pula Jadi penumpang Mula-mula dia penumpang Sekarang Perang Melayu Sekarang Dia mudah Tapi bila Kita nak bercerita Kepada satu zaman Iaitu Zaman Di Waktu perang Jepun Cina dan Jepun Ini memang Berperang Di Cina tu Bila Jepun Memerintah Jepun Sampai boleh menulis Di padang Di taman-taman Orang Cina ni Di China Cina dan anjing Tak dibenarkan masuk Sampai begitu sekali Dan Cina dia Dendam Jadi bila dia lemah Dia ikut Sajalah Tapi Bila dia Dah sedar Pasal Cina ini Dia yang dia Paling penting adalah Kehidupan Mungkin orang Melayu Tak pandang sangat Kehidupan Kehidupan Iaitu Duit Dan keselamatan Duit adalah Tuhan Cina Oke teman-teman Demikian ya Pendapat dari Orang Cina Yang mengatakan Orang Melayu Sekarang Menjadi penumpang Memang kalau kita Berbisarai Keseluruhan Dari orang Cina Yang Keluar dari Negara Cina Merantau ke Negara-negara Tujuan masing-masing Memang tingkat Keberhasilannya Sangat tinggi Tidak itu Di Malaysia Juga di Indonesia Teman-teman ya Dan di Negara-negara Mereka Mampu Beraktivitas Menjalankan Ekonomi Mereka Dengan baik Mungkin ini Bedanya ya Orang-orang kita Orang Indonesia Orang Malaysia Dengan prinsip Yang dipegang Oleh Orang Cina Saya sependapat ya Ketika orang Cina Itu memandang Dunia Ini mungkin hanya Dengan duit-duit Duit-duit Duit ya Jadi apapun itu Usahanya Selalu Dihalalkan Tidak mengenal Halal Haram Dan Ini terbukti Di Malaysia Karena ini Jelas Berkaitan Bagaimana Di Malaysia Sebagian besar Ekonomi Di sana Itu memang Dikuasai Oleh Orang Cina Tidak Menutup Mungkinan Juga Di Indonesia Seperti itu Dan Memang Kita Lihat ya Dari Perekonomian Di Malaysia Emang Sangat Terlihat Sekali Bagaimana Orang-orang Cina Di sana Itu Sangat Menguasai Perekonomian Dan Memberikan Sumbang Sih Bagi Kemajuan Di Malaysia Inilah Prinsip Orang Cina Yang Memang Di Pegang Kalau Menurut Orang ini Ini Hasil Dari Satu Perlakuan Yang Menyebabkan Menyebabkan Balas Dendam Katanya Tapi Ini Saya Juga Tidak Tau Katanya Seperti Ada Satu Sejarah Ketika Jepang Menjajah Di Cina Cina Membuat Satu Tulisan Melarang Anjing Juga Orang Cina Nah Inilah Yang Seperti Dikatakan Oleh Orang Malaysia Ini Dan Katanya Ini Wujud Dari Dendam Orang Cina Untuk Bisa Menguasai Di Segala Bidang Ya Dan Dimanapun Mereka Berada Mungkin Prinsip itu Bisa Jadi Betul Bisa Jadi Juga Enggak Ya Tapi Kebanyakan Kalau kita Melihat Prinsip Dari Orang Cina Memang Seperti Itu Teman Teman Dimana Saja Di Belahan Dunia Ini Namanya Orang Cina Keberhasilan Orang Cina Itu Memang Terwujud Teman Teman Tidak Dinafikan Juga Di Indonesia Juga Demikian Orang Orang Cina Memang Banyak Yang Kaya Oke Demikian Teman Teman Satu Pernyataan Dari Orang Malaysia Bagaimana Bagaimana Dia Mengatakan Orang Cina Yang Semula Hanya Sebagai Penumpang Sekarang Justru Menjadi Menjadi Yang Ditumpangi Gimana Sih Ngomongnya Yang Dulunya Menjadi Penumpang Sekarang Giliran Orang Melayu Yang Menjadi Penumpang Maksudnya Seperti Itu Oke Demikian Silahkan Teman Teman Bisa Menambahkan Komentar Kalaupun Ada Salah Dan Kurang Dari Saya Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Jangan Lupa Like Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima